kan untuk melakukan animasi ini banyak macam cara ya kalau yang cs2 csdk itu bisa menggunakan image ready intinya sebenarnya sama kita menggunakan yang namanya toolbar animation animation seperti ini kalau yang cs6 tadi katanya ya nggak ada animationnya dicari nggak ada di sini adanya ternyata di workspace motion ya yang cs6 ya itu motion di sini jadi animation motion hampir sama sebetulnya kalau yang mungkin yang versi yang terbaru ini lebih bagus dia lebih ada efek-efeknya biasanya kalau yang lama pakai Windows animation ini efeknya standar saja tidak nanti akan muncul seperti ini di bawah ya kalau yang motion biasanya ada beberapa efek bentuk ya kalau yang baru saya kita lihat lebih lebih bagus ya kalau yang terbaru Oke nggak apa-apa yang lama juga nggak apa-apa pakai animation seperti ini kalau yang baru tidak ada Windows animation pakai motion ya workspace motion Hai Oke sekarang untuk proses animasi yang kita lihat di bagian sini ya kita nggak mau tidak melihat layar layar dulu ya kita lihat sini dulu nah ini untuk frame satu ya ini namanya frame ya namanya frame jadi kalau kita membuat video ya video itu ada frame frame nya ini untuk frame satu akan kita munculkan ya munculkan dan hilangkan ya yang akan kita munculkan pertama adalah helayar badan sayap kiri 1 dan sayap kanan satu yang saya kanan gua ini di hilangkan dulu 23 sayap kiri 2 3 4 ya 5 ini di hilangkan dulu kemudian sayap kiri 2 3 4 di hilangkan jadi sekarang anda lihat ini untuk frame satu untuk ya yang lainnya tidak kelihatan kalau sudah Anda kopi sebanyak 8 frame ya klik kanan sorry kopinya gimana nih duplikat ini ya duplikat satu dua tiga empat hai 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 maaf Hai 788 frame Hai Oke sekarang pindah ke frame 2 ya frame 2 ini anda mulai Hai memunculkan sayap kiri 2 saya kiri satunya di hilangkan Hai gantian saya kanan juga juga saya kiri saya kiri saya kanan satunya di hilangkan sekarang pindah ke jadi ada dua bermain dua ya ini frame dan layar sekarang pindah ke frame 3 ya sekarang yang di hilangkan yang dimunculkan saya kanan tiga saya kanan satunya di hilangkan kemudian kemudian saya kirinya juga saya kanan saya kiri tiga saya kiri satunya di hilangkan berurut ya terus yang selalu ada layar badan ya 4 berarti yang satu di hilangkan saya kiri 1 saya kiri 4 dimunculkan nah seperti ini ya Oh ini enggak simpang Oh salah tadi saya kirinya saya kiri kok saya kirinya saya enggak sama ini oh bener-bener ya oh bener ya nah sekarang ke frame 5 frame 5 ya frame 5 juga sama berarti yang dimunculkan saya kiri 5 saya kiri satunya di hilangkan kemudian sayap kanan 5 dimunculkan ya sayap kanan satunya di hilangkan nah seperti ini kemudian balik lagi ini kan dari anda lihat frame ya dari besar kecil 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 balik lagi ya agak besar lagi berarti turun ya sayap kanan 4 yang dimunculkan ya ini sayap kanan 5 nya di eh sorry salah jangan yang ini pindah dulu ya pindah frame dulu jangan lupa pindah frame pindah frame berarti sayap kanan 4 muncul saya kirinya ini buang lagi ini buang jadi turun lagi ya tapi enggak langsung anjlok tapi pelan-pelan lagi nih ya kembali lagi ya ya kemudian pindah lagi ke frame 7 ya frame 7 berarti sayap kiri 2 eh sayap kiri 3 ya sayap kiri 3 muncul sayap kiri 3 yang dimunculkan dan yang 8 dan yang 8 yang terakhir sayap kiri 2 ya sayap kiri 2 yang dimunculkan dan sayap kanan 2 sayap kanan 2 dan sayap kiri 2 oke nah ini seperti ini ya jadi nanti anda lihat dari sini berubah lebih kecil lebih kecil lagi lebih kecil lagi paling kecil agak besar apa apa melebar lagi melebar nah seperti ini ya jadi ada 8 frame dan masing-masing frame ini layar-layar yang dimunculkan itu berbeda-beda ya seperti itu bisa ya kira-kira ya bisa oke kalau sudah ini sudah tinggal anda lakukan proses pengetesan apakah animasi ini jalan atau tidak anda tinggal klik play ini ada play ya tombol play ya play animation nah ini akan kelihatan gerakan dari jadi sebenarnya perpindahan frame ini jadi memperlihatkan sebuah animasi ya perpindahan frame di bawah sini memperlihatkan ada sebuah animasi oke ya untuk menghentikan tinggal klik stop waktu bisa anda atur disini ya ini kan ada second ya ini mau berapa pergerakannya silahkan anda atur apakah mau cepat berarti no delay agak lambat waktunya di perlambat ini anda bisa atur waktunya silahkan kalau mau standar aja biarin juga gak apa-apa oke kira-kira seperti ini ya ini animasi sederhana ya silahkan kalau anda yang ingin mengembangkan lebih jauh lagi bisa lebih bagus lagi terima kasih terima kasih